Terus untuk nomor telepon ya, kita masuk di menu nomor telepon, lengkapi data, setelah itu masukkan WA teman-teman, WA-nya di sini ya, setelah itu masukkan menu simpan, setelah itu akun berhasil pada data referensi tersebut. Baik sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel operator pendidikan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan dan sekaligus akan membuat tutorial dan akan mengumumkan atau menginformasikan tentang satu informasi yang mana Di sini informasi pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG tahun 2022 Yang mana pada informasi di sini untuk pengumuman seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Yang mana ada beberapa hal ya, yang di sini sebelum masuk ke informasinya bagi teman-teman yang belum subscribe mohon tekan tombol subscribe-nya Dan yang sudah subscribe mohon di share ke teman-teman kalian dan di sosial media kalian Kita lanjut ke informasi yang pertama yaitu Dari hasil seleksi administrasi tersebut sejumlah 300.091 ya 5.030 guru dinyatakan lulus seleksi administrasi Pengumuman daftar rekaptilasi terlampir Hasil kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada alaman PPG kemerikbud.id Atau melalui akun SIMPKB kalian masing-masing Guru yang telah dinyatakan selulus administrasi maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik sesuai jadwal terlampir ya Bagi guru yang dinyatakan lolos administrasi Agar melakukan pemutahiran nomor telepon Seluler ya Whatsapp, pasfoto dan menautkan akun ID belajar pada SIMPKB Seleksi administrasi akan dilaksanakan secara daring berbasis domesili Oke kita langsung masuk di poin ketiga ya Ataupun masuk di poin pertama yaitu pada Kita cek di akun masing-masing SIMPKB teman-teman ya Kita langsung masuk login ya Di seperti biasa Seperti biasa kita login menggunakan akun SIMPKB teman-teman Setelah itu kita Deser ke bawah Atas notifikasi Sebentar Di sini saya akan menginformasikan tentang masalah BWG Kita klik ya Di samping atas Klik PPG Nanti pasti ada notifikasi disini ya Kalau teman-teman sudah dinyatakan lolos administrasi ya Nah disini Saat ini aplikasi SIMPKB bisa masuk menggunakan akun ID belajar Nanti saya akan berikan tutorialnya cara login di aplikasi ID belajar juga ya Di sini atas nama Mujibur Rahman bidang study ya Teknik komputer dan informatika telah dinyatakan lulus administrasi dalam bentuk melanjutkan Dan berhak melanjutkan ke tahap seleksi akademik selanjutnya Nah berarti guru tersebut Guru ini sudah lolos administrasi pada pengisian pada pendaftaran Pada pendaftaran PWG tahun 2022 Kita oke ya Setelah itu kita masuk di Input nomor WA ya Kita keluar dari aplikasi ini Saya menggunakan akun lain ya Untuk meng-input Meng-input nomor tersebut ya Kita masuk ke akun lain Untuk merubah nomor telepon Karena ada dua cara ya Untuk masuk di akun SIMPKB Menggunakan akun SIMPKB tersendiri Dan menggunakan akun ID belajar Terus untuk informasi selanjutnya Bagi teman-teman Yang sudah melakukan Yang sudah melakukan registrasi Yang sudah lulus administrasi Silahkan simak terus Dan dipersilahkan untuk mengikuti Mengikuti Langkah-langkah step by step Pada aplikasi SIMPKB nya Disini Sesuai dengan edaran yang 2022 Pendidik terdaftar pada Agar mendapatkan akun ID belajarnya Kita langsung masuk di profilku ya Cara mengganti foto ya Disini cara mengganti foto Silahkan teman-teman Saya kasih contoh saja ya Karena disini Saya tidak memiliki foto ya Coba klik Mungkin ada foto ya Tidak ada Sebentar kita balik Kita cek disini ya Untuk mengganti foto Silahkan teman-teman Ganti foto Saya kasih contoh satu ya Saya kasih contoh satu Untuk ganti foto Disini berbentuk JPG ya Contohnya disini Kita geser kursor ke bawah Oke Contohnya kayak gini Karena memberikan foto Baik menggunakan tab ini Memperkecil Disini untuk memperbesar Setelah itu klik simpan Terus untuk Nomor telepon ya Kita masuk di menu nomor telepon Lengkapi data Setelah itu Masukkan WA teman-teman WA nya disini ya Setelah itu Masukkan menu simpan Setelah itu Akun berhasil Pada data referensi tersebut Terus setelah itu Kita coba login Masuk ke Akun ID belajar kita ya Kita coba login ya Karena saya sudah kemarin Saya sudah Membuatkan tutorial Cara mengaitkan akun simpkb Dengan akun Sim belajar ya Oh bukan Akun ID belajar Belum terdaftar Disimpan Silahkan gunakan akun simbagi Simpkb ya Sebentar Saya sudah registrasi kemarin Untuk Kita cek disini ya Nah disini Nama user Oh iya Sebentar ya Akun ID belajar Akun ID belajar Dapatkan akun ID belajar disini Coba Kita Karena saya kemarin sudah Sudah aktif di akun ID belajar saya Cek aktivitas Periksa akun ID belajar Pendidik Pendidik Tanggal lahir Sebentar Sebentar Agak lemut teman-teman Oh disini ya Sebentar Saya masukkan dulu Cek aktivitas Cek aktivasi saja Karena saya sudah Memiliki akun ID belajar Buat akun ID belajar Disini Step by step ya Sebentar Karena kemarin Karena kemarin saya sudah Registrasi ya Untuk akun ID belajar saya Sebentar Saya jeda dulu ya Kita lanjut ya Mohon maaf tadi ya Karena Tidak bisa Login ke Akun Simba Gabi Karena kemarin saya sudah Registrasi di Akun Simba Akun Simba Gabi ya Ya jadi Karena belum Belum masukkan Ke lab Ke akun saya Maka saya harus Menginput ulang Akun tersebut ya Jadi teman-teman Jadi mohon maaf ya Bagi teman-teman Silahkan untuk login Ke Simba Gabi Silahkan Masuk di Akun Masuk di Link yang akan Saya taruh Di link deskripsi Akhirnya Dari saya Mengenai Informasi Tentang Kelulusan PPG Seleksi Administrasi Akhirnya Dari saya Sebelum saya Akhiri ya Bagi teman-teman Yang belum subscribe Mohon tekan tombol subscribe Dan yang sudah subscribe Mohon Share Ke teman-teman kalian Agar Video ini bermanfaat Dan dapat digunakan Oleh orang banyak Akhirnya Dari saya Wablai Tafiq Walhidayah Waridah Wablai Naya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Terima kasih telah menonton